Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini Yaitu Surabaya Minds Management Channel Jumpa dengan saya Gusnul Normanto Dalam video ini kita akan membahas tentang Arti sebuah ketekunan Tentu Anda penasaran dan ingin tahu Seberapa besar arti sebuah ketekunan ini Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif Dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini Hingga akhir Untuk sampai pada tujuan Biasanya kita harus menjalani berbagai pendakian Yang melelahkan dan menguras energi Akan tetapi Dengan berpegang teguh pada visi yang jelas Kita akan mampu membangkitkan komitmen Untuk terus maju dalam menghadapi Jalan yang terjal sekalipun Untuk mendapatkan mutiara Kita harus menyelam sampai ke dasar laut Selalu ada pengorbanan untuk hasil yang diharapkan Tidak mungkin Mungkin pada saat kita menanam Kita langsung memanen hasilnya Mari kita mengenang masa silam kita Ketika kita baru terlahir Tentunya tidak bisa apa-apa selain menangis Secara perlahan Kita mampu menggulingkan kesana kemari Sampai akhirnya bisa merangkak Saat mencoba untuk berjalan Berkali-kali kita terjatuh Namun kita tidak merasa putus asa Kita terus mencoba dan mencoba Waktu terus bergerak Sehingga akhirnya kita mampu berjalan Walaupun dengan tertatih-tatih Dalam perkembangan selanjutnya Kita bisa berjalan dengan stabil Mengapa kita tidak bisa berjalan Atau berlali ketika dilahirkan Pada saat itu tulang-tulang kita masih lemah Untuk menopang tubuh kita Ketika tulang kita menjadi lebih kuat Maka kita dapat melakukannya Oleh karena itu Kita tidak harus memendam rasa putus asa Apabila upaya yang kita lakukan Belum membuahkan hasil Tuhan maha tahu Apa yang terbaik untuk kita Bisa jadi Bila Tuhan menyegerakan Memberikan hasil atas jerih payah kita Padahal kita saat itu belum siap Untuk menerimanya Maka berakibat buruk pada diri kita Bisa pula Dengan tertundanya hasil tersebut Ternyata hasil yang didapatkan Jauh lebih besar Jika kita takun menjalannya Jangan sampai kita mengalami kegagalan Karena menyerah justru pada saat Kita hampir berhasil Untuk memperkuat keyakinan bahwa Ketengkunan merupakan suatu jalan yang Mengantarkan kita pada kesuksesan Mari kita simak Kisah dalam dongeng Raja Bruce dan Lapa-Lapa Raja Robert Bruce Dulunya seorang penguasa di Skotlandia Suatu ketika Raja Inggris Menyerang kerajaannya dan mengalahkannya Ia melarikan diri dan mencari Perlindungan di sebuah gua Yang berada di hutan Dan terus melakukan perlawanan Tetapi ia selalu dihadapkan pada Kekalahan dan kekalahan Akhirnya ia bersedih dan Pada suatu hari Raja Bruce Tengah duduk di dalam gua Dalam keadaan sedih Tiba-tiba matanya tertuju Pada laba-laba Laba-laba itu Sedang berusaha menaiki dinding Berusaha Menjangkau jaringnya Baru naik sedikit Ia jatuh ke tanah Hal ini terjadi berkali-kali Namun Laba-laba tersebut Tidak pernah menghentikan usahanya Untuk menaiki dinding tersebut Raja Bruce Memperhatikan hal ini Secara sungguh-sungguh Ketika laba-laba itu Jatuh ke tanah Untuk ke-16 kalinya Ia berpikir Apakah yang akan dilakukan Laba-laba itu sekarang? Dia sudah terjatuh 16 kali Pasti laba-laba itu Akan menghentikan Upayanya Menaiki dinding Tetapi Menggejutkan Ternyata laba-laba itu Mulai naik ke dinding lagi Dan sampai akhirnya Ia berhasil Menyangkau jaringnya Melihat Kejadian itu Raja Bruce berpikir Jika laba-laba saja Tidak berkecil hati Mengapa kita Berkecil hati? Setelah Mengumpulkan kekuatannya Sekali lagi Dia Mengirimkan pasukannya Menyerang Inggris Tentaranya Berjuang keras Akhirnya Ia memenangkan peperangan Dan Membebaskan negerinya Kisah Inspirasional Mengenai Kekuatan ketekunan Bisa Kita gali Dari Kiprah Orang-orang besar Dan para juara Thomas Alva Edison Pendiri Raksasa Perusahaan dunia General Electric Harus mengalami Ribuan kali Kegagalan Saat menciptakan Lampu pijat Beberapa contoh Di atas Semestinya Semakin Melahirkan Kesadaran Bahwa Ketekunan Ketekunan Mempunyai Pengaruh besar Untuk Merealisasikan Kesuksesan Apa yang kita Peroleh Dengan terlalu mudah Pada umumnya Justru Kadang kita Kurang Menghargai Dan Mudah Lepas kendali Ada pun Untuk hasil yang kita Capei dengan kerja Keras dan Ketekunan Selain Kita lebih Kita hargai Hal itu pun Akan bertahan Jangka Waktu yang lama Dan memberikan Kepuasan yang Jauh Lebih besar Untuk Dapat Mengembangkan Ketekunan Kita harus Menyadari Bahwa Kegagalan Bisa datang Tanpa Pernah kita Undang Bahkan Mungkin Saja Bertubi Ketekunan Melengkapi Diri Dengan Kemampuan Pantang Menyerah Orang yang Tekun Tidak akan Menyerah Oleh Lamanya Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mewujudkan Suatu Impian Besar Dia Tidak Akan Terkalahkan Oleh Lelah Keletian Tidaklah Berharti Sama Sekali Bila Dibandingkan Dengan Kepuasan Dan Kebermanaan Kebermaknaan Dari Apa Yang Dijalankannya Apa Yang Sudah Ditempuhnya Terlalu Berharga Untuk Diakhiri Begitu Saja Ia Memiliki Keyakinan Sekali Langkah Sudah Digerakkan Pantang Surut Ke Belakang Terima Kasih Anda Telah Menonton Video Ini Jika Anda Suka Tentu Anda Suka Silahkan Tombol Like Subscribe Share Dan Comment Dengan Subscribe Channel Ini Anda Akan Memperoleh Banyak Keuntungan Salah Satu Di Antaranya Anda Akan Mendapatkan Notifikasi Yang Awal Pada Saat Kami Meng Upload Video Berikutnya Tentu Saja Video-video Tersebut Akan Sangat Bermanfaat Bagi Anda Dan Orang Di Sekitar Anda Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih